Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini wabah itu menyerang sangat dasyat ya bagi manusia maupun unggas di demak itu hampir peternak puyuh kandas semuanya mungkin hati-hati buat kawan-kawan di luar kota di tempat saya, karena kemarin kita menggunakan probiotik kan intens per 1 hari ya nah kemarin itu 3-4 hari itu gak kita kasih, ya sing jaga itu tidak ngomong kalau probiotiknya habis nah, tadi pagi burung sudah tidak mau napsu makan dan ini sudah mati sekitar 20 sampai 30 ekoran langsung saya akan antisipasi dengan ini ini teman-teman kalau lihat instagram saya pakai in profit, karena dia ada antibiotiknya ini 12% ini untuk pernafasan, lalu pencernaan juga untuk bentuk kronis yang lainnya, ini bisa pakai ini, tapi ini antibakteri bukan virus nah, menurut caran-caran istri gitu ya ini bisa menggunakan antivirus, ini virus semua virus di ini di analisa itu bukan bakteri, tapi virus kita akan coba pakai ini kalau memang berhasil saya akan share ke kawan-kawan ini sudah mati banyak makanya ini saya langsung saya kasih oke, bakterinya sungguh luar biasa ini untuk 30 liter satu satu, apa namanya ini ngomongnya satu apa ini satu strip ya satu strip saya akan kasih ini 400 miligram saya tidak mau lihatkan merknya saya akan coba dulu kalau memang sangat efektif baru saya share semuanya teman-teman jangan lupa silahkan ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe loncengnya ditekan teman-teman yang belum supaya dapat notifikasi jadi kita yang burungnya belum terjadi apa-apa berikanlah jamu atau probiotik plus-plus atau ekstrak secara intensif jangan sampai terlena kalau misalnya satu hari frekuensinya yang biasanya satu minggu sekali diperkuat jadi tiap hari kayak punya saya keledor sampai tiga hari tidak dikasih jadi keserang juga jadi seperti manusia kalau manusia kan kalau bebas corona ya memang antibody-nya diperkuat contohnya adalah jamu biji daun kelor bisa lalu kalau bisa lagi tambah vitamin-vitamin C supaya seperti itu burung juga gitu kalau berus kan kita nggak tahu tapi kita meningkatkan antibody-nya itu dengan ekstra jamu kayak gitu cuman kemarin memang telat sekadang telat saya dapat kabar tadi malam ya tadi malam itu mbaknya datang ngomong bilang kalau probiotiknya habis dan burungnya agak agak tidak namsung makan gitu ya dan paginya tadi dapat kabar kalau mati sekitar 20 ekoran sampai 50 ekor lah ini langsung kita kasih ini jam berapa ini saya pulang jam 4 sore ini nanti malam kita akan ganti dengan air biasa paling nggak ini bisa sampai 3 jam habis pas posisi ini makan jadi makan sore kalau mereka makan kan minumnya juga banyak nah ini pas kita kasih aduh ini semua virus bisa sebenarnya virus corona nggak tahu ini mungkin virus corona kan vaksinnya belum bertemu ya kalau ini virus-virus yang sudah ada ini antivirus sekarang kita larutkan dengan air ini pahit ya jadi burungnya pasti kepahitan kepala saya agak kepotong panahnya dulu sama alinya oke kita kasih air kita tuangkan udah ya ini pada kumpah kita masukin sekalian udah bismillahirrahmanirrahim semoga tidak kena semuanya ya paling nggak kena dikit rapopo lah yang penting jangan kena semua karena ini mau lebaran ini kondisi burungnya ini ada yang mati ada yang mati ada yang mati ada yang mati ada 3 yang mati yang atas ini aman semuanya ini aman ini ada yang mati lagi satu nah ini virus kayaknya karena nyebarnya terlalu cepat telurnya masih dan yang ini paling banyak-banyaknya sebenarnya telurnya tapi kena juga tidak semuanya semoga ini tapi sebelumnya kita kuras dulu airnya ini kita kuras semuanya airnya kita ganti dengan aerobat makanya ada sistem pengurasan kita kuras kayak gini kenceng ya karena yang ini juga kita buka jadi kayak gini ini mengalir ke sini lalu ke bawah ini ya ini di kuras jadi ini nanti di kuras nguras ininya sebenarnya nguras ini sama nguras dalamnya semua kawan-kawan sudah kita kasih dan kita tetap ngasih selama 4-5 hari ke depan ya dengan dosis yang jama yang paling penting adalah kita memang wajib berusaha ya ikhtiar jangan lupa berdoa ya karena yang menyembuhkan Allah tapi yang positif kita ambil adalah yang kena bukan kita tapi ungas kita ya sedikit sedih tapi semoga tidak membuat kesedihan syukur tetap masih ada kita akan lanjut besok hari dan kawan-kawan jangan lupa lihat video selanjutnya ya Assalamualaikum Assalamualaikum